Intro Arga datang ke kantor Nabila untuk mencoba berbicara dengan Nabila meyakinkan Nabila agar percaya bahwa dirinya menikahi Wilda karena terpaksa karena hanya ingin mebebaskan Raya semua demi Raya Nabila tidak percaya dengan alasan apapun dari Arga karena bagi Nabila perselingkuhan Arga sangat menyakitkan Nabila dan Nabila juga melarang Arga untuk membawa-membawa Raya dalam masalahnya dengan Wilda dan menggunakan Raya sebagai alasan karena semua masalah dimulai dari perselingkungan Arga dengan Wilda bahkan ketika meeting Nabila juga mempermalukan Arga untuk kesekian kalinya di depan orang-orang Nabila mempersilahkan pegawainya untuk memberi selamat pada Arga karena pernikahan Arga dengan selingkuhannya yaitu Wilda di sisi lain di restoran Wilda ketika berada di restoran Wilda Wilda berdebat dan mendapat ancaman dari Jeremy karena Wilda ingin mencabut fasilitas mobil yang diberikan Wilda pada Jeremy hanya Jeremy yang tahu Wilda sudah keguburan Wilda bertekuk lutut pada Jeremy dan tidak jadi mengambil kunci mobil inventaris restoran yang ada di tangan Jeremy sementara Arga yang datang ke restoran Wilda bertemu dengan Jeremy dan sikap Jeremy membuat Arga yang marah-marah membicarakan Jeremy pada Wilda kemudian Wilda mengambil alih kemarahan Arga Wilda berusaha menghancurkan perusahaan Nabila dari dalam itu rencana Wilda yang disampaikan pada Arga tapi Arga sempat menolak karena Arga tidak ingin melibatkan anak-anaknya dengan menyakiti anak-anaknya karena Arga berdalih sangat menyayangi ketiga anaknya Wilda meneruskan rencananya dan mengatakan pada Arga bahwa kita Arga dan Wilda memasukkan orang yang diplot agar menjadi orang kepercayaan Nabila di perusahaan kemudian orang itu diharuskan oleh Arga dan Nabila menghancurkan Nabila dari dalam dan kemudian jika Nabila sudah pergi dari perusahaan Arga lah yang datang yang menyelamatkan perusahaan dan semua orang akan tahu bahwa Arga penyelamat perusahaan Arga orang yang berkompeten Arga hanya terdiam mendengar rencana jahat Wilda pada Nabila ini di sisi lain Firman yang malam-malam datang menemui Jura di rumah Wilda menyebabkan pertengkaran Firman dan Wilda terjadi lagi dan tidak bisa dielakkan akhirnya Wilda tidak bisa menolak Jura yang memintanya untuk ikut Firman ke apartemen Firman sementara malam itu juga di rumah Wilda Wilda meminta izin pada Arga untuk memberitahu ketiga anak Arga bahwa dirinya adalah ibu sambung mereka karena sudah menikah dengan ayahnya tapi Arga tetap meminta pada Wilda agar tidak memberitahu anak-anaknya dulu agar mereka tidak membenci Arga nantinya tapi dengan alasan berbagai alasan yang disampaikan oleh Wilda Wilda juga mengatakan Wilda sangat menyayangi Raya, Albi dan Sira dan Wilda tetap memaksa untuk memberitahu ketiga anak Arga bahwa ayahnya telah menikah dengan dirinya selain itu di rumah Raya semakin kagum dan sayang pada bundanya ketika melihat bundanya mengaji dan berdoa selain itu paginya ketika Arga masih tidur Wilda memberi pesan bahwa Wilda pergi tanpa menunggu Arga bangun disinilah Wilda tetap nekat ingin menemui Raya, Albi dan Sira di sekolah anak-anaknya Arga dan Nabila ini Arga mencoba mencegah tapi tetap tidak bisa Wilda selalu nekat Wilda tidak pernah sayang pada Raya, Albi dan Sira kenyataannya memang seperti itu Wilda hanya ingin membuktikan pada Firman dan Nabila bahwa ia sudah berhasil menjadi istrinya Arga kepada anak-anaknya Nabila dan sama posisinya dengan Nabila itulah sebenarnya niat Wilda untuk memberitahu Raya, Albi dan Sira tentang pernikahan Wilda dengan Arga di sisi lain Sylvia melihat mobil Wilda yang mengikuti mobil anak-anak Nabila yang sedang diantar Pak Supri di sekolah ini terjadi pada pagi itu juga Sylvia sekuat tenaga mencoba menghalangi laju mobil Nabila sementara Pak Supri sudah sampai di sekolah Raya, Albi dan Sira kemudian turun dari mobil dan bersiap untuk masuk ke sekolah sementara Wilda juga melihat ketiga anak-anak Nabila di depan gerbang sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!